Kalau kalian memiliki mindset orang sukses Kalian akan sukses sendiri tinggal nunggu waktu Tapi kalau kalian tidak memiliki mindset orang sukses Ya Mau banyak uang sekalipun Dapet seperti durian runtuh Jatuh semua ya Bakal langsung dalam berapa tahun Habis lagi Kenapa? Kita gak bisa pegang uang Yo guys Sebelum video ini dimulai Gue mau kasih tau aja nih Kalau gue ada giveaway Hadiahnya menarik nih Hadiah pertama adalah iPhone 11 Pro Max Dan hadiah kedua adalah Uang tonai 10 juta rupiah Menarik kan? Langkahnya mudah Cuman 2 langkahnya Pertama adalah Like, subscribe, dan klik lonceng Kemudian komen username Instagram kalian di bawah Kalau udah jangan lupa Follow juga Instagram Karena pengumumannya akan diumumkan disana Nah lumayan kan? Iseng-iseng berhadiah Makanya Lakukan aja Mudah Cuman like, subscribe, klik lonceng Kemudian komen username Instagram kalian Dan jangan lupa follow Atkanwilboy untuk pengumumannya Semoga menang Selamat menonton Mantap Guys Sebelum video dimulai Gue mau nanya nih Kalian mau gak Mendapatkan income 9 juta plus per bulan? Nah Kabar baiknya Gue sedang membuka peluang Untuk menjadi marketing agent Di perusahaan Giveawayagency.com Perusahaan gue sendiri Udah banyak yang join Udah banyak yang berhasil Dan terbukti mendapatkan 9 juta plus per bulan Kalau kalian mau Langsung aja Klik link di bawah Pelajari lebih lanjut Oke Slot sangat terbatas Ingat Dan sekarang Mari kita mulai videonya Enjoy Yo guys Kembali lagi dengan gue Kenneth William Di video kali ini Gue akan bahas tentang Bagaimana sih Cara mendapat 1 miliar pertama kalian 1 miliar Itu Kebanyakan orang Goalnya itu kan Mendapatkan 1 miliar Nah Gue mau kasih tau Gimana cara dapet 1 miliar pertama Kalian Melalui Instagram Instagramnya harus diapain sih Supaya kita bisa Mendapatkan 1 miliar pertama kita Lewat Instagram Kerjanya di rumah gitu kan Online full Gimana caranya Tapi sebelum gue mulai Gue mau Berenang dulu ya Oke By the way Rambut gue ini udah panjang banget ya Harus dipotong Nantilah gue potong Abis video ini Rekam dulu Lebih penting sharing Untuk kalian Dibanding potong rambut gue Oke Mantap Yo guys Sekarang lagi mau Berenang nih Liat Ada Icang Berarti Angkel Angkelnya Ini Bagian kolam Anak kecilnya tuh Liat Gucu juga ya Tapi enggak Nanti berenangnya disana Di tempat yang Gede Mantap Nih Gue berenang dulu nih Disini nih Maksudnya kolam yang tadi Lebih kayak Gede ya Lebih Bukan anak-anak Nih disini Halo Itu ada cici gue Lagi berenang juga Oke guys Jadi gue udah beres Bernangnya Sebenernya itu Video kemarin sih Gue berenangnya kemarin Hahaha Tertibu Makanya like dulu ya Like dulu di bawah Untuk Algoritma Youtube Oke Mantap Sekarang Kita akan langsung Bahas tentang Gimana caranya Kerja dari rumah Bisa dapet Satu miliar Pertama kalian Melalui Instagram Let's go Mari kita mulai Tolong tonton Videonya Sampai akhir Karena Kalau kalian Enggak tonton Semuanya Kalian Akan menjadi Bingung Dan akhirnya Enggak bisa Aplikasi Oke Mantap Nih Yang pertama Yang dibutuhkan Supaya kalian bisa mendapatkan Satu miliar pertama Adalah Mindset Mindset Ingat Mindset Nih Kalian tau gak Kenapa Banyak orang Yang menang lotre Uangnya Habis lagi Jadi Mereka kadang-kadang Udah menang nih ya Milyaran rupiah Jutaan dolar Tapi Kenapa Kebanyakan pemenang lotre Ini berdasarkan hasil survei Hampir semua pemenang lotre Uangnya habis lagi Hanya dalam beberapa tahun Setelah menang Padahal menangnya itu Uang yang Sangat banyak Jumlahnya Jutaan dolar Berarti Puluhan miliar Kenapa? Karena mindsetnya Kalau kalian memiliki Mindset orang sukses Kalian akan Sukses sendiri Tinggal nunggu waktu Tapi kalau kalian Tidak memiliki Mindset orang sukses Mau banyak uang Sekalipun Dapat seperti Durian runtuh Jatuh semua Bakal langsung Dalam berapa tahun Habis lagi Kenapa? Kita tidak bisa pegang uang Yang ada dihabiskan Karena berbeda Orang yang memiliki Mindset sukses itu Mereka bisa Menunda Kepuasan Jangka pendek Jadi mereka Memilih Untuk investasi Jangka panjang Menunda Puas sekarang Itu tidak usah Tidak apa-apa Misalnya kita pengen Sesuatu Ditunda dulu Nah itu Ingetin Mindset Itu sangat penting Itu menentukan Semuanya Oke Yang kedua Sebelum kita Mulai berjualan Di Instagram Kita harus Sudah tahu Marketnya itu siapa Jadi Banyak orang itu Berpikir kan gini Kita punya produk Ini nih Mau jual ke siapa ya Itu salah Pola pikirnya Kalian harus Sudah tahu dulu Oh ada market ini Yang suka ini Yaudah kita cari Produk yang cocok Untuk market ini apa ya Misalnya Ibu-ibu Mereka Apa yang cocok Mungkin kalian mikir Kosmetik Nah yaudah Kalian baru Jualan kosmetik Ke ibu-ibu Jadi kalian harus Sudah tahu dulu Bahwa marketnya ada Baru kalian Cari produk Bukan produk dulu Baru market Itu tips untuk Jualan Kalau mau Rame Laku Ya begitu Jadi kita Tidak pusing-pusing Sudah ada produk Sudah bikin Sudah Sudah reset Sudah develop Sudah keluar uang Baru kita mikir Jualnya ke siapa ya Jualnya ke siapa Nah salah itu Mendingan kalian Cari marketnya dulu Baru kalian tahu Nih yaudah Gue bikin produk ini Begitu jual Langsung ada yang beli Gitu Kemudian Yang ketiga Kalian harus Branding Ini yang banyak orang Salah Seperti orang yang Jualan di marketplace Mereka pikir Harga itu yang Paling penting Harga itu menentukan Laku atau enggak Faktanya Tidak seperti itu Nike Apakah mereka Jual di harga yang murah Enggak Mahal di atas Harga brand lokal Tapi semua orang Mau kan Sepatu merek Nike Adidas Laku kan Rame kan Kenapa Mereka jago brandingnya Branding itu bagus Kita bisa menambahkan Nilai suatu barang Tanpa Memakai Misalnya material Yang lebih mahal Jadi materinya Sama-sama aja Barangnya sama-sama Tapi beda Value-nya Karena ada Branding Barang yang sama Bisa nilainya berbeda Itulah branding Makanya itu sangat penting Supaya kalian Enggak perang harga terus Sama orang Untungnya bisa lebih besar Kalau untungnya kecil terus Kapan mau kalian sukses Orang perang harga Bahkan di marketplace Itu seperti Tokopedia Bukalapak Ada yang perang harga Sampai Mereka Nol Profit marginnya nol Gak ada profit Gak ada untung Mereka untungnya dari apa? Dari ongkir Kan ongkir dapet cashback Seperti itu Atau gak Ongkir kadang-kadang Lebih besar dibanding ongkir yang sebenarnya Gila banget kan Kalian mau yang kayak gitu Capek-capek Tapi kayak kerja bakti Gak ada hasil Nah Gue kasih tau Harus branding Kemudian Yang keempat Kalian harus Berani Promosi Kenapa promosi? Karena kalian Dengan promosi Kalian akan menjangkau Calon customer yang baru Dengan promosi Kalian akan grow Jauh lebih cepat Kalian gak bisa Mungkin berpikir Oh kita bakal Pakai Word of mouth aja Antar orang Customer kita yang udah puas Bakal Suggest ke temennya Ya itu bisa Tapi pelan Kalau kalian mau cepat Kalian harus berani Promosi Yang berbayar Pay to play Jadi kita bukan freebie Pemain free Terus Kalau mau cepat Buktinya brand besar Apakah mereka semua gratisan? Enggak Justru kalian lihat kan Iklan-iklan semua di pinggir jalan Di internet Di online Di youtube Di IG Semua brand besar Mereka Iklannya Kencang Ya kan? Kalian harus ikuti juga Strategi itu Oke? Cara promosi ada banyak Ada endorse Ada paid promote Ada sponsor post Di IG Atau di youtube Atau di google Ada banyak Cuman Yang paling Cost efektif Untuk menjangkau Sebanyak-banyaknya orang Dengan biaya paling rendah Adalah Collab giveaway sama artis Itu cara paling baru Dengan biaya yang Di bawah yang lain ya Tapi jangkauan bisa jauh di atasnya Kalau kalian mau lihat Langsung aja klik link di bawah ada Giveawayagency.com Itu salah satu Pembuat giveaway terbesar Di Indonesia Yang sama artis Dan Slotnya terbatas Jadi kalau mau Buruan Nomor 5 Adalah kalian harus memiliki Strategi Untuk menjangkau kembali Orang yang udah melihat Produk anda Atau brand Anda Pertama kali Jadi Melihat pertama kali Kalian langsung bisa jangkau mereka lagi Nah caranya gimana? Biasanya dengan memujuk orang Dengan follow Kalau udah follow kan Begitu kalian Post Mereka akan melihat lagi Melihat lagi Orang follow itu karena apa? Orang follow itu karena mungkin Postingannya rapi Dagangannya menarik Atau kita bisa pancing juga dengan giveaway Dengan ada giveaway Nah kalau giveaway Tapi bikin sendiri Itu kan Kalau mau hadiahnya menarik Supaya orang lebih mau follow Ya biayanya besar kan Makanya Gue saranin kalau mau giveaway Itu ikutan sama giveaway agency Dotcom Sama agency Jadi hadiahnya bisa besar Tapi biayanya lebih rendah Penjelasan lebih lanjutnya Kalian klik aja linknya di bawah ya Giveway agency dotcom Nah itu nomor 5 Harus memiliki strategi Untuk menjangkau kembali Orang yang udah melihat Jadi gak cuman liat sekali Terus Ilang Gak Liat sekali Terus kalian bisa beri liat lagi Beri liat lagi Sampai akhirnya mereka mau Jadi beli Ya seperti itu Yang ke enam Adalah Mentor Nah Mentor itu penting Karena mentor itu Dapat mempercepat Proses kalian menuju Ya sukses Kenapa? Karena Kalau ada mentor Kan kalian dikasih tau Jalan atau cara Yang udah terbukti Udah Berhasil gitu Kalian gak usah Repot-repot mencoba lagi Melakukan kesalahan yang sama Kalau bisa cepat Ya why not? Kalau bisa dikasih tau jalannya Ya why not? Kenapa enggak? Itulah mentor Gue pribadi Begitu ada mentor Walaupun mentor yang gak langsung Seperti ini online Ya langsung gue cepat Grownya Mentornya gue Kalau kalian nonton youtube Seperti ini Ini termasuk mentoring Ini mentoring Walaupun mentor gak langsung Jadi mentor itu gak usah selalu One on one Nontonin video youtube Baca buku Itu semua Ya itu mentor Itu bisa menjadi mentor Nah Gue juga begitu ada mentor Gue ngeliatin strategi orang lain Seperti apa Atau enggak gue Ngebacain cerit Buku mereka Atau nontonin video Curhatan mereka Youtube mereka Gue Aplikasikan strategi yang gue dapat Ilmu yang gue dapat Dari mereka Ke Bisnis gue sendiri Dan akhirnya bisa berkembang Dengan Ya cepat Lebih cepat Dibanding gue nyoba-nyoba sendiri Kalau kalian Belajar Pelajaran sekolah aja Itu kan Hasil Misalnya IPA Atau Fisika Fisika Itu kan hasil temuan Orang-orang sebelumnya Kalian gak bisa dong Lakuin uji coba sendiri Emangnya kalian mau nemuin Teori gravitasi sendiri Ya kapan Sama dengan bisnis Kalian harus Menyerap Apa yang udah orang lain Uji coba Orang lain udah Udah orang lain Buktikan Jadi kalian gak usah Uji coba sendiri Ya abis waktu Abis uang Abis tenaga Biar ada yang jalan cepat Ya why not Oke Sekian aja Untuk video Gue kali ini Gue gak bisa Taruh semuanya disini Kalau kalian mau Ilmu lebih lengkapnya Silahkan Join Pelatihan gratis gue Link Klik link di bawah ya Gue ada pelatihan gratis Gue sengaja buka Untuk kalian semua Dan Itu udah banyak yang berhasil Tapi gue kasih tau Slotnya terbatas Jadi buruan ya Itu aja Bakal di mentori Personal Sama gue Jadi kalau kalian mau Gue Bimbing Sampai kalian Berhasil Oke Segitu aja Video gue Dan Thank you for watching Kalau kalian suka Jangan lupa untuk like Subscribe Klik lonceng Untuk algoritma Youtube nya Kalau kalian mau request Video apa Next Mau ada video apa Ya langsung aja Bilang di komen ya Gue akan usahain Wujudkan Thank you For watching And See you on next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax